Intro Hai hai semuanya, kembali lagi bersama channel Tim Naspace yang akan menyajikan informasi seputar sepak bola Pastikan simak videonya hingga akhir untuk memahami informasi selengkapnya Let's go Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan memberikan perhatian khusus kepada pemain sayap andalan Timnas Indonesia Ramai Rumah Kik Hal ini setelah pemain asal Papua tersebut mengalami jendera otot Rumah Kik pun didatangkan dari Jayapura pada sering malam untuk menjalani pengobatan sampai ia sembuh Untuk itu Iwan Pule memberikan perintah kepada Head of Medis PSSI Dr. Syarif Alwi untuk menangani hal ini Sebelumnya pemain berusia 20 tahun ini salah satu dari 29 nama yang dipanggil Sintayong Untuk menjalani pengusatan latihan di Jakarta dan Korea Selatan Yakni jelang dimulainya SEA Games ke-31 Namun Ramai Rumah Kik tidak bergabung dengan skuad Garuda Muda Dia sempat memberikan informasi bahwa dirinya sedang sakit Sintayong pun sudah menawarkan untuk menjalani perawatan di Jakarta Namun Ramai Rumah Kik tidak membalasnya Bahkan staf timnas U23 juga sudah meminta paspor Ramai Rumah Kik Namun lagi-lagi tidak ada responnya Dengan itu Sintayong secara tegas mencoret pemain lincah tersebut dari skuad timnas U23 Di ajang SEA Games 2021 Lebih lanjut Ramai Rumah Kik mengaku sudah lama mengidap sakit di pangkal pahak kirinya Bapai 20 tahun mengaku sudah merasakan sakit sejak bersipura melawan PSS Lehmann pada lanjutan Liga 1 2021-2022 Tepatnya pada 20 Maret 2022 kemarin Bahkan Ramai Rumah Kik mengaku sempat tidak bisa berjalan saat pertandingan terakhir melawan Persita pada 31 Maret Ramai Rumah Kik di Jatolakan Eka menjalani pengobatan pada hari ini di rumah sakit Royal Progress Jakarta Ramai Rumah Kik juga mengaku tidak ada pengobatan cederanya selama ia berada di Jayapura Ramai Rumah Kik diharapkan dapat bergabung dengan timnas U23 dalam lagasi SEA Games di Vietnam pada 6 Mei mendatang Itu artinya hanya tersisa 10 hari lagi untuk Ramai Rumah Kik sebelum timnas U23 bertanding di laga perdana SEA Games 2021 Ramai Rumah Kik berperng program